Peristiwa perkelahian yang terjadi di dalam kafe kembali terjadi di Kota Bengkulu. Kali ini keributan terjadi di salah satu kafe yang berada di Jalan Pariwisata, Kawasan Wisata, Pantai Panjang. Dalam keributan tersebut, satu orang mengalami luka-luka yang diduga akibat dikeroyok sejumlah pemuda, hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. MA, salah seorang mahasiswa warga Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu, menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang berada di kafe, korban yang sedang berkunjung ke dalam kafe diduga terlibat ribut mulut dengan pengunjung lain, yang diduga merupakan teman wanita korban. Melihat korban sedang ribut mulut, para pelaku kemudian mendatangi korban dan langsung memukul, dan melakukan pengeroyokan. Kas RS Gimpores Bengkulu AKP Wilanto malam membenarkan kejadian tersebut, dan saat ini tengah dilakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Ini masih kita lidik siapa pelaku ya, karena lidiknya masih terlapor, masih belum tahu ya. Sudah kita tidak lanjutin, Pak. Tapi kasus sudah kita lakukan ini ya, Pak? Status quo. Masih status quo ya. Masih status quo aja. Pemasangan ini, Pak? Polisnya di TKP status quo aja. Saat ini kepolisian sudah memasang polis lain di KP Jalan Pariwisata Kawasan Wisata Pantai Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Abdi Wijaya Pranata, TPR Bengkulu melaporkan.